Hai semua, Assalamualaikum Yang lagi cari ide jualan untuk sarapan tapi gak mau ribet dan model ekonomis bisa dicoba resep ini Ini satu bumbu aku buat untuk 3 masakan atau 3 menu Pokoknya ini cepet banget cara masaknya dan cocok banget kalau ada orderan dadakan Kalau mau tau gimana cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama bisa kita siapkan 350 gram ayam filet Aku pakai bagian dada, didihkan air, lalu masukkan ayam filet Kemudian bisa kita masak sampai ayamnya matang dan empuk Barusan sudah aku cek, ini ayamnya sudah cukup empuk, ayamnya bisa kita angkat dan ditiriskan airnya Kalau ayamnya sudah hangat atau sudah dingin, ayamnya bisa kita suir-suir menjadi bagian yang lebih kecil Ini nyuirnya tipis-tipis aja ya, agar nanti hasil suirannya banyak Untuk memotong ayamnya, aku pakai professional knife set IL-163A dari Idea Life Bahannya terbuat dari stainless steel, desainnya elegan dan jangan ditanya lagi ya, ini pisaunya super tajam Kalau ayamnya sudah disuir-suir, ayamnya bisa kita sisikan terlebih dahulu Untuk bumbunya bisa kita masukkan 100 gram cabai merah keriting 10 siung bawang merah, aku pakai ukuran yang besar Kemudian tambahkan 5 siung bawang putih dan air secukupnya Semua bumbunya bisa kita haluskan Kira-kira hasilnya seperti ini, bumbunya siap kita masak Panaskan minyak goreng, untuk pemakaian minyak gorengnya ini agak banyak Karena untuk 3 masakan atau 3 menu Kemudian bisa kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi Tambahkan 4 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam, 1 batang sereh, setengah keping gula merah Setengah sendok teh kunyit bubuk Kemudian bisa kita masak, sampai bumbunya matang dan tanak Ini bumbunya sudah mulai matang dan tanak Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk 3 per 4 sendok teh garam Setengah sendok teh micin atau penyedap Kemudian bisa kita aduk sebentar lagi Ini bumbunya sudah matang dan tanak dan siap untuk digunakan Pemakaian bumbu untuk ayam suwir ini kita sisakan 1 per 4 bagian Dan 3 per 4 bagiannya bisa kita pisahkan di wadah yang lain Nah kita pakai kira-kira segini Kemudian bisa kita masukkan ayam suwir Tambahkan 100 ml air Kemudian bisa kita masak, sampai bumbunya meresap ke dalam ayam suwirnya dan airnya mengering Nah ini airnya sudah mengering dan bumbunya sudah meresap ke dalam ayam suwirnya Ini menurutku kurang asin ya Jadi aku tambahkan sedikit kaldu bubuk lagi Sekitar 1 per 4 sendok teh Ini bisa kita aduk rata sebentar Nah ini ayam suwir bumbu balingnya sudah siap dan siap kita kemas Masih di wajan yang sama Masukkan 1 per 4 buah kelapa parut Tambahkan 1 sendok makan penuh bumbu bali atau bumbu yang sudah kita buat tadi Tambahkan sedikit kaldu bubuk, sekitar 1 per 4 sendok teh Kemudian ini kelapanya bisa kita masak dengan menggunakan api kecil Sampai kelapanya menjadi serundeng atau kelapanya menjadi renyah atau garing ya Nah ini kelapanya sudah jadi serundeng dan ini sudah cukup renyah Ini serundengnya bisa kita taruh dalam toples ya Bisa awet sekitar 1 bulanan Selanjutnya siapkan 200 gram buncis Ini sudah aku potong tipis menyerong Untuk bumbunya masukkan 5 siung bawang merah Kemudian tambahkan 3 siung bawang putih 1 batang kunyit 7 buah cabai rawit 1 ruas jahe Tambahkan ais cukupnya Kemudian semua bumbunya bisa kita haluskan Nah kira-kira hasil seperti ini Bumbunya siap kita tumis Panaskan minyak goreng Lalu masukkan bumbu yang sudah kita haluskan Tambahkan 1 batang sereh 1 lembar daun salam Kemudian bumbunya bisa kita tumis Sampai bumbunya matang dan tanak Nah kalau bumbunya sudah matang dan tanak Bisa kita masukkan buncis Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam Kemudian tambahkan 2 sendok teh gula pasir 50 ml air Kemudian buncisnya bisa kita masak Sampai buncisnya empuk dan matang Nah ini barusan sudah aku cek Buncisnya sudah cukup empuk Kemudian bisa ditambahin 1 buah cabai merah besar Ini sudah aku potong menyerong Ini bisa kita masak sebentar lagi ya Sampai cabainya sedikit layu Nah seperti ini sudah cukup Buncisnya siap kita kemas Disini juga aku menggunakan 5 buah telur Ini bisa kita potong Satu telur aku potong menjadi 4 bagian sama rata Nah kira-kira hasil potongannya seperti ini Untuk catakan nasinya Aku pakai tinwall ukuran 200 ml Kemudian bisa kita tambahkan serundeng Kemudian bisa kita tambahkan nasi putih sampai penuh Lalu bisa kita tekan-tekan ya Untuk mengemasnya aku pakai mika ukuran 3A Kemudian bisa kita letakkan nasi di atas mikanya Tambahkan ayam suir bumbu bali Ini menambahkannya secukupnya aja ya Lalu kita masukkan telur Kemudian bisa kita tambahkan bumbu balinya Ini masih sisa banyak banget ya Tambahkan juga buncis Kita tambahkan setengah sendok makan Nah ini sudah selesai Untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual Sudah aku tulis lengkap di bagian kolom deskripsi Nah ini nasinya mau aku coba Ini nasinya enak banget ya Ayam suir, telur, dan serundengnya Ini dalam satu bumbu yang sama Tapi hasilnya enak banget Ini cara masaknya cepat banget ya Dan hemat bumbu Pokoknya recommended banget Untuk orderan dadakan Menu ini juga cocok dijadikan ide jualan untuk sarapan Gak perlu bangun tengah malam Bangun jam 4 juga kelar Semoga video ini bermanfaat Dan dapat menginspirasi bunda-bunda di rumah Sampai jumpa di next video Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax